Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama YouTube channel saya Anang Sriyadi menanggapi beberapa pertanyaan di channel YouTube saya tentang pengumuman kelulusan online yang mengalami masalah saat menggunakan Autocrat yaitu masalahnya seperti ini ya ketika kita menggunakan ads on Autocrat anggap saja ini kita sudah mengumpulkan datanya data biodata nilai dan emailnya ini sebagai contoh kalau kita buka ads on lalu Autocrat kita klik launch Hai nah selanjutnya kita klik create new job Hai dan kita beri nama kelulusan 2021 lalu kita klik next nah saat kita klik from drive di sini terjadi masalah seperti ini ya the API developer guy is invalid nah ini cara mengatasinya saya juga nggak pahami masalahnya apa ya namun sini saya punya solusi jadi kita ulang ads on Autocrat dan kita klik launch kembali lalu kita klik new job kembali nah kita berikan nama misalnya kelulusan 2021 lalu kita klik next dan kita disini create example saja ya Nah sambil menunggu ini terbuka kita buka format surat keterangan lulus atau SKHB lalu kita copy kita edit salin dan disini sudah terbentuk ya karena tadi mengambil dari tidak bisa terpaksa kita menggunakan ini kita pilih Autocrat demo template-nya di data kelulusannya nanti akan terbentuk file ini ini enggak masalah ya nah ini ini bisa kita pilih semua dan kita delete lalu kita pastikan hasil copy dari surat keterangan lulus tadi kesini nah ini kita beri nama misalnya SKL SMP 2021 selanjutnya ini kan kalau kita next ini belum update nih Nah ini masih seperti ini ini kita klik simpan saja dulu selanjutnya ini kita edit lagi nah ini bisa kita ubah lagi namanya menjadi kelulusan 2021 misalnya kalau kita klik next nah ini sekarang sudah sudah menjadi SKL SMP jadi solusinya seperti ini ya ketika menggunakan from drive tidak bisa kita klik create example dan kita pasti dari surat keterangan lulus yang sebelumnya selanjutnya kita pilih next nah disini kita pilih yang sheet1 sesuai dengan data kita disini ya sheet1 kita sesuaikan antara tag-nya dengan kolom yang di atas ini jangan sampai ada yang kosong atau salah selanjutnya kita klik next nah ini kita berikan namanya misalnya nama siswa dulu tadi kan ada nama grupnya besar semua ini sesuai dengan header tabel di Microsoft atau di spreadsheet-nya ya lalu kita pilih formatnya PDF ini misalnya kita berikan keterangan SKL jadi nanti munculnya misalnya nama saya nanang sedia di SKL gitu lalu kita klik next ini foldernya biarkan saja kita klik next lagi dan kita klik next lagi dan next lagi share dokumen ya lalu pilih PDF dan kita kirim kemana disini ke-nya ke-nya ke siapa nah ini ya email yang di kanan ini di tabelnya email huruf besar semua kita klik next email cc-nya boleh disi boleh tidak namanya bisa kita ubah skl nama ini sesuai dengan tabel skl nama siapa nanti nah isinya apa nah isinya misalnya surat keterangan lulus kita cek lagi share dokumen ya yes dan kita klik next run on trackernya kita oke kan lalu kita klik simpan nah selanjutnya kita klik run job kita tunggu apakah cara ini berhasil mengatasi apk invalid di autocrat oke ya sepertinya sudah selesai kita tutup kita lihat di sebelah kanan oke sudah terkirim ya statusnya kita lihat hasil dokumennya nah ini ya sklnya tanang siria di skl tadi saat kita memberi nama file nya nah seperti ini ya sudah masuk oke jadi ini status keterangan lulus ini sudah terkirim ke email siswa kita ya yang akan menerima surat keterangan lulus atau skd ini nah demikianlah tadi solusi mengatasi api invalid case semoga bermanfaat terima kasih